Halo semua, salam sejahtera kembali lagi di channel Herdi Herdi Di video kali ini saya akan membagikan video tutorial kepada kalian bagaimana cara merubah file pdf menjadi file word atau dokumen di hp android tanpa aplikasi tambahan Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke inti video tutorial ini Mula-mula kalian harus memperhatikan bahwa kalian itu sudah mempunyai file pdf yang ada di hp android kalian Kalau kalian belum mempunyai file pdf, kalian bisa download atau kalian bisa buat sendiri file tersebut di aplikasi WPS Office Android atau aplikasi lain yang memungkinkan kalian untuk membuat file pdf Setelah kalian sudah menemukan file pdf di hp android kalian yang ingin kalian rubah Kalian harus pastikan dulu file pdf tersebut tidaklah cacat atau bisa dibilang isinya itu ada Jangan kalian ambil file pdf yang kosong, yang halamannya kosong Jadi kalian perhatikan dulu saya belum merubah file pdf tersebut Setelah file pdf sudah benar-benar ada di hp android kalian Maka langkah selanjutnya kalian masuk di aplikasi browser hp android kalian Atau browser bawaan hp android kalian seperti google dan google chrome Kalau kalian tidak mempunyai aplikasi itu, kalian bisa gunakan aplikasi lain yang penting itu adalah browser Setelah masuk di aplikasi google chrome, kalau kalian gunakan google chrome Maka kalian tinggal ketikan di laman pencarian google chrome I love you pdf Karena sebelumnya saya sudah pernah menggunakan I love you pdf ini untuk merubah pdf ke war Maka disini bahasanya itu otomatis bahasa yang saya gunakan yaitu adalah bahasa Indonesia Jadi bagi kalian yang baru pertama kali menggunakan situs ini atau website ini Maka nanti akan muncul notifikasi ganti bahasa ke Indonesia Kalian pilih aja ya Karena website atau situs ini menggunakan bahasa Inggris Jadi kalau kalian gunakan bahasa Inggris ya terserah Tapi sehancurkan sih kalian gunakan bahasa Indonesia Karena penonton dari video ini rata-rata adalah orang Indonesia Dan kalau kalian pinter bahasa Inggris, tidak masalah juga sih Nah setelah kalian sudah ketikan, kalian tinggal share aja atau cari aja Maka tampilannya itu seperti ini Jadi nama websitenya itu I love you pdf Jadi huruf besar ya Kemudian kalian tinggal klik aja website atau situs tersebut Nah tampilannya seperti ini Seperti yang saya informasikan di awal tadi Disini saya itu gunakan bahasa Indonesia Jadi kalau kalian yang baru pertama kali gunakan aplikasi ini Aplikasi website ini kalian harus ganti ke bahasa Indonesia Oke Setelah itu kalian tinggal cari saja pdf keywords Ya seperti ini Kalian tinggal klik aja Kemudian kalian tinggal pilih file pdf Setelah kalian klik pilih file pdf Maka muncul informasi seperti ini Kalian pilih file Setelah itu kalian diarahkan di bagian penyimpanan hp android kalian Disini kalian cari dimana file atau dokumen pdf Yang kalian simpan di hp android kalian Untuk menemukan lokasi penyimpanan Kalian tinggal pilih aja garis 3 Yang ada di pojok kiri atas Kemudian kalian pilih di penyimpanan perangkat Atau penyimpanan eksternal Kalau kalian gunakan memori SD Setelah itu kalian tinggal cari aja dimana file pdf tersebut Setelah kalian sudah pilih file pdf Atau dokumen pdf nya Maka langkah selanjutnya Kalian pilih opsi ubah keyword Untuk proses pengubahan file ini Itu tidak terlalu lama Tergantung dengan ukuran file pdf Yang kalian ubah keyword Setelah prosesnya selesai Kalian tinggal pilih aja Undo Word Artinya disini file pdf nya sudah diubah keyword Jadi kalian tinggal unduh saja dokumen Word nya Atau file Word nya Setelah kalian sudah unduh file Word nya Maka langkah selanjutnya Kalian tinggal keluar aja di browser hp android kalian Kemudian kalian masuk di file manager Nah di file manager ini Kalian masuk di penyimpanan internal Atau penyimpanan eksternal Disini saya itu penyimpanan internal Kemudian kalian cari bagian download Kemudian kalian cari dokumen yang sudah kalian download tadi Untuk memastikan kalian tinggal buka aja Menggunakan aplikasi WPS Office Atau kalian juga bisa gunakan Microsoft Word Itu terserah kalian Tapi disini saya gunakan WPS Office Jadi seperti inilah cara kita mengubah Atau merubah dokumen pdf Atau file pdf Ke dokumen Word Atau file Word Jadi caranya itu cukup gampang Jadi kalian bisa terapkan cara ini Di rumah kalian masing-masing Sembari kalian menonton video ini Oke mungkin itu saja video kita kali ini Lebih dan kurangnya video ini Mohon dimaafkan Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi kalian Dan kalian juga bisa share video ini Ke teman-teman kalian Agar video ini lebih bermanfaat lagi Buat kita semua Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video saya selanjutnya And bye-bye Bye-bye Terima kasih.